Pemerintah sudah belasan tahun, infrastruktur jalan di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami kerusakan. Irodisnya hingga saat ini belum ada langkah serius untuk memperbaiki jalan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang beralasan bahwa minimnya anggaran menjadi kendala perbaikan infrastruktur jalan. Kabupaten Pandeglang, Banten kini kena berusia 144 tahun. Namun pembangunan infrastruktur jalan dirasakan sangat lambat dan terkesan diabaikan. Setidaknya ada 32 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang sudah belasan tahun infrastruktur jalannya tidak pernah diperbaiki. Seperti di wilayah selatan atau di ujung Kabupaten Pandeglang. Infrastruktur jalan di wilayah ini kondisinya rusak parah. Mulai dari aspal mengelupas hingga penuh dengan lubang besar. Padar wilayah selatan merupakan daerah lumbung padi dan daerah pertanian di Kabupaten Pandeglang. Alhasil kerusakan jalan membuat petani kesulitan menjual hasil pertaniannya. Kepala Dinas BUPR Kabupaten Pandeglang, Gigi Jantoro mengatakan, lambanya perbaikan jalan karena keterbatasan biaya yang dimiliki pemerintah kabupaten, sehingga pihaknya tidak bisa membangun infrastruktur jalan secara merata. Justru kalau target untuk semua yang perhitungan kami itu butuh sekitar 1,4 triliun. Iya, 1,4 triliun. Sehingga cukup berat ya untuk Pandeglang dengan kapasitas fiskal kita yang masih. Data dari BUPR menyebutkan jalan yang layak dilintasi di Kabupaten Pandeglang baru sekitar 38,12 persen. Sisanya merupakan jalan rusak bahkan tidak bisa dilalui sama sekali. Keterbatasan biaya seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan pemerataan pembangunan. Kepala daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pemerataan pembangunan daerah. Sehingga tidak sebatas mengandalkan ketersediaan anggaran pendapatan daerah. Dengan demikian harapan warga terkait pemerataan infrastruktur jalan bisa terwujud di seluruh Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.